Intro Bulan Bakti BP Batam yang ke-47 tahun resmi dibuka oleh Lukita selaku Kepala BP Batam pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 Pembukaan ini dibuka dengan upacara yang beranggotakan seluruh karyawan BP Batam dan perwakilan setiap sekolah serta instansi yang ada di kota Batam Dalam menyambut Bulan Bakti BP Batam yang ke-47 BP Batam juga melaksanakan beberapa kegiatan sosial dan olahraga Kegiatan olahraga cabang bola voli ini diikuti oleh lebih dari 60 tim dari seluruh instansi dan pelajar Dimana dari grup pelajar putra terdapat 16 tim dan dari tim putri terdapat 12 tim Adi selaku Direktur PTSP dan Koordinator Kegiatan Eksternal BP Batam mengatakan bahwa kegiatan cabang olahraga dalam Bulan Bakti BP Batam yang ke-47 telah resmi dibuka dengan membuka dan mempertandingkan cabang bola voli putra dan putri dari kalangan pelajar dan instansi yang berpartisipasi Sekurang Alhamdulillah hari ini kita sama-sama menyaksikan tadi telah dibuka oleh Ketua Umum Panitia hari Bulan Bakti BP Batam yang ke-47 oleh Pak Herman Semoga dengan diselenggarakannya olahraga eksternal kita bisa mendapatkan bibit-bibit atau adil-adil olahraga dari cabang olahraga bola voli Adi berharap dengan adanya kegiatan olahraga ini masyarakat bisa melihat kinerja BP Batam tidak hanya dari investasinya saja namun kepedulian BP Batam terhadap segala hal yang bisa membantu masyarakat kota Batam agar lebih baik lagi Adi juga berharap dengan adanya kegiatan cabang olahraga ini nantinya pihak BP Batam bisa mendapatkan bibit-bibit baru dari cabang olahraga baik dari bola voli, futsal, basket, tenis meja, dan bulu tangkis Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan